Bagaimana menyelesaikan masalah miturut kusti Allah Bagaimana menyelesaikan problem menurut yang menciptakan segala sesuatu Ternyata enggak ruwet Ternyata enggak rumit Ternyata enggak ribet Bagaimana itu? Cuma satu ayat selesai semua masalah Ya Selesai masalah Satu syaratnya Karena janjinya disitu ada dua Ayat ini menjanjikan dua hal Barang siapa takwa kepada Allah Maka dia Allah menjadikan untuknya Allah memberikan untuknya Allah mengadakan untuknya Allah menghantarkan kepadanya Apa? Makhroja Makhroj jalan keluar Makhrojul ahruf itu tempat-tempat keluarnya huruf Ini makroj masalah Pintu-pintu penyelesaian masa masalah Solusi-solusi Allah akan ngancerkan ke kamu ke solusinya Allah akan menghantarkan kepadamu jalan keluar Allah akan membukakan Menunjukkan Membuat kamu melihat terang Benderar Terang benderar Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini Nomor satu itu yang dijanjikan Allah Yang kedua Menarik Bukan cuma masalah selesai Bonus Bonusnya apa? Dan untuk orang yang bertakwa tadi Selain masalahnya kelar Masalahnya beres Urusannya selesai Allah memberinya rezeki Allah memberinya rezeki Min haithu la yahtasib Caranya bagaimana dapat rezeki ini? Bagaimana bisa dapat rezeki? Dari mana dapat rezeki? Jangan kamu tanya Caranya bagaimana? Dari mana? Bukan urusanmu Yang ngasih Allah Yang ngasih Allah Maka kamu jangan pernah nanya Sama Allah Bagaimana caranya? Datangnya rezeki tadi Dari mana datangnya rezeki? Allah sudah bilang Min haithu la yahtasib Dari arah cara Dari arah Dari cara Dengan cara La yahtasib Yang tidak bisa diperhitungkan oleh siapapun Tidak bisa dikira-kira oleh siapapun Tidak disangka-sang Sangka Itu bahasa kita biasa terjemahkan begitu Ya kan? Rezeki yang tidak disangka Sangka Tidak disangka-sangka Maksudnya bagaimana? Disangka pun tidak bisa Dipikir tidak bisa Mikirnya ke sana Dapatnya dari sana Mikirnya rugi Dapatnya untung Min haithu la yahtasib Nah bagaimana cara mendapatkan Selesai masalah Dapat bonus terjeki Caranya bagaimana? Wa maiyyad taqillah Siapa yang takwa sama Allah Dah Sekarang kita lihat Penjelasan ulama Ada satu kata Ini kunci Kadang orang tidak paham kunci ini Ini yang mahal kuncinya ini Warna birro Enaknya kasih tahu gak Is? Is juga belum tahu Mari Diminum Sabar Barang mahal kok ke susu Ya bu Silahkan diminum Yang mau slonjor Slonjor Yang kakinya kesemutan Keringgingan Dijulurkan Dipijit-pijit Ya kalau kesemutan kaki kanan Coba tangan kanan Diangkat yang tinggi Ya atau tangan kiri Diangkat yang tinggi Ya maksudnya Habibnya lagi kesemutan ini Itu ngajari sekaligus Apa namanya Menyembuhkan diri Sendiri Itu cepat nanti Masya Allah Mau gue diunjuk Alhamdulillah Enak ternyata ya Masya Allah Mudah-mudahan yang buat Tambah Seger Untuk akhiran Wabatinan Hajat-hajat Kobul Amin Yang minum juga Yang nyuguhkan juga Yang ngaminkan Lebih-lebih lagi Amin Nah itu yang banter Dewi tadi Mesti utangnya Alhamdulillah Ada satu kalimat Dari para ulama Yang Seringkali kita lewatkan Masuk kanan Lewat Tidak direnungkan Aljaza Alal jinsil amal Balasan Itu sesuai dengan Pekerjaan Gaji Ya Sesuai dengan Kerjamu apa Gitu loh Balasan Sesuai dengan Pekerjaan Yang kamu dapat Sesuai dengan Apa yang kamu kerjakan Contoh Nanem jagung Panennya apa Jagung Nanem apel Panennya Apel Itu namanya Mendapatkan balasan Sesuai pekerjaan Saya Mau melunaskan Hutang Tanah Ya Mau melunaskan Hutang Tanah Caranya gimana Takwa Caranya tak Takwa Nah terus Gimana ini Biar saya Urusan hutang Tanah ini Beres Dengan cara tak Takwa Caranya gampang Jadikan tanah itu Jadikan tanah itu Untuk orang banyak Tanah kan tempat Nambung orang tuh Betul Tanah Tempat orang duduk Tanah tempat orang Ber Baring Tanah tempat orang Bercocok Tanam Maka pasang niat disitu Harus ada kebun Ya Kebunnya untuk apa Untuk nyaring Udah Udara Untuk apa Membantu masyarakat Sekitar Kemudian Untuk apa Akarnya Untuk menyimpan Air Sehingga di masa Nanti Kering Itu ada air Yang tersimpan Diniati Kalau gak Diniati ya Gak takwa Namanya Innamal Amalu Biniha Terus Bangunannya Untuk apa Untuk orang duduk Cari il Cari ilmu Untuk apa lagi Untuk terimata Tamu Untuk apa lagi Nampung nanti Pelajar-pelajar Yang bermalam Di sini Ini namanya Kerjanya Namanya Kerjanya Nah yang dibutuhkan apa Lunas ya Allah Dibutuhkan Lunas Dan semua Pembiayaannya Bukan cuman lunas Lunas plus 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 Lunas Plus 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 Kok bisa Karena sudah Diterapkan ilmunya Diterapkan il Ilmunya Nah contoh lagi Jenengan Belum nikah Ya mas ya Mau nikah kok Gagal terus Gitu kan Nah resepnya gimana Biar gampang nikah Ya nikahkan orang lain Saya sendiri Cari belum dapet kok Gitu kan Nah Biar cepat dapet Maka Anda Kalau lihat ada orang Yang Anda gak suka Kalau suka Ya nikahkan loh gitu kan Anda gak suka Ya gak Gak cocok Gitu ya gak Cocok Tapi temen Anda Cocok Temen Anda coc Cocok Caranya gimana Bantu dia Untuk bisa menikah Dengan orang tersebut Terus ditawasuli Allahumma Berkat aku Memperjuangkan Beliau Menikah Dengan beliau Tolong nikahkan aku Dengan Yang Bisa Membahagiakan Dunia akhirat Begitu Gampang Gampang ya Mau beli motor Ya Ternyata Belum Bisa Caranya bagaimana Bantu temennya Beli motor Lebih Aneh Lo mau beli motor Gak bisa kok Bantu temennya Beli motor Iya Kadang uang kita itu 100 ribu Gak bisa buat beli Motor Temen kita mau beli motor Kurang 75 ribu Karena hadiah Pitung Puli Mahayahu Modal 75 ribu Balasan sesuai dengan Pekerjaanmu Saya yang bantu orang Untuk beli motor Ya Allah Tanpa 75 ribu Dia gak bisa beli motor Berarti berkat saya Dia beli motor Ya Allah Please Belikan saya motor Selesai Gampang atau sesuai Gampang ya Berarti masih ada Masalah lagi gak Gak ada tuh Terus ngapain Ya ente Nono Beb Kok Saya udah lakukan Tapi kok belum Kalau jawaban kasar saya Nasibmu Itu jawaban Kak Kasar Ya kamu Tunggu Nah Orang namanya Nunggu itu harus kreatif Nunggu harus Kreatif Biar cepat Ya biar cepat Waktu kita ngantri Nunggu biar cepat Kan cari kenalan toh Orang dalam ada Nggak ya Gimana caranya ya Biar bisa cepat Kan ada itu Yang legal-legal ya Bukan yang ilegal Yang legal Nah ini biar cepat Sudah kita kerjakan yang sama Amalnya sama Hasilnya kok belum Ya Kamu harus punya pelicin-pelicin Akhirat Pelicin-pelicin akhirat Apa itu pelicin-pelicin akhirat Solawat yang banyak Istighfar yang Banyak Silaturrahim yang Ken Kenceng Terutama bekti sama orang Orang tua Wajahmu yang sumringah Yang menyenangkan orang Lain Nah ini kalau diamalkan Udahlah Kamu tunggu dengan hati yang tenang Kenapa Langit yang bekerja Malekat yang sibuk Malekat rapat kuburuh Ya rapat Kuburuh Mari kita selesaikan ini ya Mari kita selesaikan Urusan yang satu Ini Jenengan tinggal tenang Makan kacang Jaguk Datang pengajian Pergi ke pasar Ya atau pergi Ke pasar nyantai Orang nanya Kok nyantai Lah sudah saya lakukan Yang harus saya lakukan Allah bilang Yang lain gak ada Yang ada cuma Allah Saya percaya sama Allah Daripada percaya yang lain Kalau yang lain gak ada Ngapain saya percaya Saya percaya yang Yang ada dan selalu ada Kalau saya gak tenang Berarti kata Habib Novel Saya gua blok Ya udah tenang saja Jalan hidup Pertanyaan saya Begini mudah atau susah? Halo Kok diam semua kenapa? Yang begini mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah Tapi Jenengan pilih yang mudah Atau yang susah Kenyataannya Kita itu dibawa Sama pikiran dan sertaan Ya Wah kamu ya harus kerja keras Kamu harus Kamu harus Kamu harus Kamu harus Doa itu mudah Mudahan Kobul Ini aneh ini ya Kalau doamu gak kobul Gimana? Oh Berarti kamu mengandalkan Usahamu Di atas Doamu Betul Mengandalkan Usahamu Di atas Doamu Manusia yang seperti itu Di detik yang sama Telah berbuat Mushrik kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan dia telah Menyadakan Allah Ta'ala Dengan kalimat Kalau doa kamu gak kobul Gimana? Makanya orang harus usaha Berarti dia menganggap Doa itu kan minta sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga kalau doa gak kobul Aku bisa lo Kalau Allah gak denger Aku bisa lo Kalau Allah gak wujudkan Aku bisa wujudkan lo Kalau Allah gak lakukan Aku bisa melakukan lo Aku punya ilmu Aku punya Aku punya Aku punya Orang yang seperti ini Muda kebir Sombongnya luar Biasa Tapi gak nyadar Pernah gak kita Seperti itu Ayo ngaku 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 tuh bagus kok Pernah gak kita Seperti itu Pernah atau sering Jadi was-was Sama doanya ya Nanti Kalau doa gak kobul Ya kita Harus punya cadangan Nah ini salah Lain kalau kalimatnya Begini Saya akan Siapkan Syariat Sebanyak mungkin Paham Jurus taqwa sebanyak Mungkin Sarana-sarana Tergapainya rezeki Sebanyak mungkin Karena saya gak tahu Dari arah mana Nanti Allah akan Mewujudkannya Nah itu keren Nah itu ke Keren Doanya semakin Tambah Wiritnya Dimaksimal Maksimalkan Tadinya cuma Munjiyah Oh tambah Yang namanya Nariyah Dibaca Solawat Al-Fatih Ma'ulik Dibaca Semua dibaca Beda dengan Ustadi Is Dikasih Baca Solawat Munjiyah Tiap hari Seratus Sampai lunas Lihat pembangunan Berjalan lancar Munjiyah Ini Ceramah ini Ada manfaatnya Enggak ini Saya mau ngomong Yang ringan-ringan Saja Enggak mau yang berat Enggak berat-berat Jelas